Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya di Jinur Jurnay Kali ini saya berada di Desa Balai Gede Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Wow, tanjakannya lumayan ekstrim ini Kali ini saya akan memvideo kan jalur tanjakan Sarebu Sampai ke Ciwidei Ini adalah rangkaian perjalanan saya touring Kukurilingan PP, keputaran Dari Garut ke Bung Bulang ke Ranca Buaya Terus sekarang episodenya di wilayah jalur Ciwidei Eci Daun Ciwidei Saya akan memasuki wilayah tanjakan Sarebu Ini tanjakan Sarebu itu kiasan ya Kiasan kalau dalam bahasa Sundama Tanyakannya nggak sampai seribu Paling cuma beberapa belas lah Beberapa belas tanyakannya Tuh di depan tuh Ini jalur Jurassic Parknya Wilayah Ciwidei Naringgul ini Jalur Jurassic Parknya Bandung Raya ini Soalnya pemandangannya cukup eksotis sekali Apalagi kalau musim hujan Kalau musim hujan disini Curug-curugnya kelihatan Cuman kekurangannya kalau musim hujan Ya nggak terlalu kelihatan Bagusnya pas musim hujan Tapi pas nggak hujan Jadi ini adalah rangkaian perjalanan saya Di bagian keempat Bagian keempat Menjelajah jalur PP, keputaran Sebentar abis ini kita ada tanjakan Cukup ekstrim Nah ini mulainya dari sini Tanjakan Sarebu Yuhuu Bismillahirrahmanirrahim Masih digigit 2 ini Tanjakannya belum beres Masih ada lagi nih Pokoknya ini panjang Sampai perkebunan Terancabali Nanjaknya segini Udah gitu jalannya kecil lagi Walaupun ini statusnya jalan nasional Jalan yang ini belum diperlebar Betul-betul pas-pasan nih Kalau di wilayah sini mah Jalannya cukup sempit Cukup 2 mobil juga pas-pas sekali Tapi kalau yang di Cidaun sampai Naringgul Itu lebar Lebar sekali Ya boleh disimak di video perjalanan saya Yang sebelum-sebelumnya Jalur Cidaun Cibidei Asik pisan Jalannya lebar sekali Cuma di wilayah sininya memang Saya kesekip dulu tuh Kena hujan Sekarang Saya coba kembali Alhamdulillah gak hujan Mudah-mudahan gak hujan Agar saya bisa memvideokan full Ya minimal dari Sini sampai ke Rest area Naringgul lah Minimal gitu ya Mantap pisan Kita akan nanjak Disini lumayan tanjakannya Tanjakan edun Tanjakan ekstrim Ya Alhamdulillah di depan kosong Tuh jalannya sempit ini Kalau ada mobil Memang pas-pasan sekali Makanya di tiap tikungan Suka ada ini Yang jaga Mantap Itu yang jaga barusan Yang ngatur Biar Kalau papasan Gak terlalu ini Gak terlalu Menyusahkan Kalau metik Ya gas-gas aja terus Wow Nah ini Tanyakan seribunya Lumayan atak nih Saya juga pakai gigi satu ini Tuh ada beberapa warga Jadi ini untuk mengatur Lalu lintas ya Apalagi mobil Mobil mah memang Harus Diatur Karena jalannya Rada-rada sempit ini Kalau gak diatur Lumayan bahaya Apalagi tikungan-tikungan Dan tanjakannya Ekstrim begini Aduh Ah hai Saya juga harus pakai gigi satu ini Oh udah Mau jumping ini Mau Speeding Berat ke belakang Masih ada satu lagi tikungan Yang lumayan ekstrim Tanjakan Sarebu Naring Telat Telat ngoper giginya Saya Masih ada Tanyakan selanjutnya Maju Maju ke depan Sedikit Ini harus Rada-rada berat ke depan Biar gak Speeding Biar gak jumping Ini lumayan Netak juga nih Disini Gas om Ini gigi satu ini Mantap Gigi doang gak kuat Gigi doang gak kuat Gigi satu gak gerung ya Gigi satu gak gerung ya Teguatu Itu beberapa tanjakan ekstrim Di Naringul Tanjakan Sarebu Lumayan asik Ada Alfamart Disini Dulu mah ada Pertasok Cuman sekarang Udah gak ada Pertasok Kayaknya yang Supply-nya Kurang Ini mungkin ya Yang supply BBM-nya Harus Jalannya Kecil mungkin Oke Posisi masih menanjak Kita akan memasuki perhutanan Tetapi sebelumnya Kita akan memasuki dulu Perkampungan warga Ada perkampungan warga Ini di wilayah Desa Balegede Kecamatan Naringul Kebupaten Cianjur Jalannya Sempit disini Tetapi Di depan Di Ranca Bali Itu sedang ada Pelebaran jalan Sedang ada Pelebaran jalan Di belakang Saya juga itu Lagi ada Pelebaran jalan Tadi teh Nah Wilayah Desa Balegede Aduh Rada pegal Saya seharian ini Lumayan memotoran Jadi tadi saya berangkat Dari Cidaun Itu jam 3 Sekarang Jam 3 pas 3 sore Sekarang jam 4 Kurang 5 menit Jadi Cidaun Sampai Rest area Naringul Itu sekitar Satu jam Lebih sedikit Barusan emang Rada kagok Ada warga Dari Cidaun Ke rest area Naringul Satu jam 10 menit Lumayan cepat Cuma dari rest area Naringul Ke Bandung Biasanya Ramai Ramai lancar Atau bahkan Cenderung padat Kalau posisi sekarang Ini hari Minggu Hari Minggu Pasti Cenderungnya macet Bocil Yang naik Naik Metik Dikiranya Naik sepeda Bahaya itu Orang tuanya Dikasih Jalan-jalan Ke jalan raya Lagi Oke Ada turunan Tapi jangan bahagia dulu Karena Banyak sekali Tanjakan di depan Biasanya Wilayah sini Itu berkabut Jam segini itu Cuman Alhamdulillah Sekarang Rada-rada cerah Gak ada kabut Dulu mah Kena hujan Terus kena kabut Horor Jalur Jurassic Park Ini Sementara sekarang Rada cerah Wisata Kampung Adat Miduana Masih di wilayah Desa Balai Gede Ini Desa Balai Gede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Jawa Barat Ini kalau jalannya lebar Asik Minimal Seperti hanya Waktu saya kemarin Videokan Jalur Jalur Bung Bulang Ranca Buaya Itu jalannya cukup lebar Walaupun Begini medannya Naik Turun Asik Tapi jalannya lebar Kalau yang ini mah sempit Walaupun sudah masuk ranah jalan nasional Tapi rada-rada sempit Ya semoga kedepannya Rada-rada diperlebar Di depan Kita akan memasuki Mohon maaf Kita akan memasuki hutan Dan Berkabut ya teman-teman semua Di depan Cuacanya berkabut Memang jam segini ya Jam sore Dari jam 2 Sampai jam Sampai malam Itu wilayah sini Biasanya memang Suka berkabut Sebentar lagi Kita akan memasuki Perhutanan Habis perhutanan Ya Keres Ariana Ringgul Nah ini Jurassic Parknya Ciwi Day Ya kita berasa Masuk ke dalam lingkaran Apa gitu Seperti masuk ke dunia lain Bismillahirrohmanirrohim Langsung gelap Tapi gak ada kabut Teketang Di dalam ini mah Kita kemarin mah Pas saya lewat sini Gak ke video Berkabut sekali Berkabut Udah gitu Hujan Walaupun cuman gerimis Tapi ya lumayan Leur Wow Jalur hutan Naringgul Dan jalannya Ya begini nih Masih Tapi segini mah Masih mulus lah Ada beberapa tambalan Dan Lubang mah Enggak Cuman tambalan Tambalan Ini teh Mantep Di depan ada mobil Udah gitu Jalannya sempit Ya kita pasti Rada kehalang Ini Slowly Oh Tuh lumayan enak Hi Yah Kita nanjak Kuat teman-teman Kuat Masih ada gigi 1 Jadi disini mah gigi 2 G1 G2 G1 G1 G2 G2 G1 G1 Jalur Jura Sipak Nya Ciwi day Namun Senang Oke Lumayan Netak Yuhuu Makan tepisan Tapi alhamdulillah Jalannya Ya Mulus Segini mah Dulu mah Saya pernah lewat sini Pas jalannya Kuguru Dugan Oh Aduh Ngerayam Harusnya utamakan Yang nanjak Harusnya Bukan Bukan yang turun Harusnya Salah Harusnya Utamakan Yang nanjak Nih ya Jadi teman-teman Semua Yang Yang Lewat sini Mohon Utamakan Yang nanjak Yang nanjak Karena nanjak Itu ya Harus butuh Tenaga Butuh effort Kalau turun Cuman Cuman Ngerem Ngerem Aja Jadi takutnya Mundur lagi Kalau Kalau kurang Kalau kurang lihey Kebalik Jangan egois Apalagi jalannya sempit Begini Di mana-mana juga Jalur nanjak Suka Diprioritaskan Yang Ditanjakan MN tuh Ditanjakan Aman Jalur nanjak Dikasih Tiga Jalur Empat Jalur Sementara Jalur Turunnya Cuman Sejalur Berarti Memang Prioritas Yang nanjak Itu Saya Rada Kesel Barusan Soalnya Ya Kerasa Kerasa Kalau harus Dari nol Lagi Engap Engap Kalau nanjak Kalau harus Ngerem Dulu Butuh Momen Oke Sekarang Kita Memasuki Perkabutan Di wilayah Sampai Ranca Bali Ini Kayaknya Berkabut Syah Dukisan Disini Rada Ramai Nah Jalur Horor Untung Jalannya Bagus Dulu Maku Gerudukan Oke Mantep Pisan Syah Dua Sekali Ini Teman Teman Jalurnya Berkabut Dan Nanti Saya Tidak Kan Bisa Melihat Apa Geradi Pas Perkebun Antainya Ya Seperti Biasa Seperti Di video Saya Sebelum Sebelumnya Dulu Kemarin Kemarin Sebentar lagi Kita Akan Memasuki Wilayah Res Area Naringgul Perbatasan Kabupaten Cianjur Dengan Kabupaten Bandung Jawa Barat Hore Kita Sudah Memasuki Wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat Dan Masih Full Berkabut Tetapi Tidak 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 Hujan Hanya Kabut Saja Kalau Kemarin Kabut Ya Hujan Sekarang Cuman Kabut Doang Mantep Teruntun Woi Nih Jalannya Disini Sedang ada Pelebaran Di depan Di Perkebunan Terancabali Sedang ada Pelebaran Jalan Eh Nah Tengkuat Yuk Gigi Dua Netek Oke Tanjakannya Belum Beres Masih Panjang Dan Masih Banyak Pisan Gas Kui Eh Tiris Mang Tiris Mantap Sekali Saya Suka Saya Suka Sekali Jalur Berkabut Begini Alhamdulillah Sekarang Kelihatan Kemarin Campur Hujan Jadi Tidak Terlalu Kelihatan Jalannya Oke Syah Dupisan Posisi Jam 4 Jadi Sampai Res Ariana Ringgul Itu Satu Jam Dari Cidaun Ke Res Ariana Ringgul Satu Jam Pas Saya Tadi Berangkat Dari Cidaun Itu Jam Tiga Pas Saya Juga Videokan Jalur Ranca Boya Cidaun Beberapa Waktu Yang Lalu Kemarin Dan Sekarang Episode Selanjutnya Ini Tanjakan Sarebuna Ringgul Asik Pisan Nah Ini Warung Warung Purut Tempat Makan Favorit Para Biker Oke Kita Kurangi Kurangi Kecepatan Sekarang Kalau Dikurangi Kita Tidak Kuat Nanya Salah Salah Itu Harusnya Petunjuknya Dibalik Kosong Kita Ambil Kanan Hati-hati Ada Pekerjaan Galian Tanah Oh Iya Ini Lagi Diperlebar Di Sini Jalurnya Hati-hati Ada Tumpukan Material Proyek Mantap Ini Banyak Sekali Banyak Sekali Klu Apa Coba Klu Banyak Sekali Informasi Udah Sampai Sini Update Terbaru Pelebaran Jalan Di Wilayaran Cabali Sudah Sampai Sini Oke Ini Elevasinya Dibuat Diberlebar Pisan Dua Kalian Jalan Tuh Tapi Pohon Pohon Jangan Ditebang Tuh Ya Walaupun Melebarkan Jalan Tapi Pohon Pohon Semoga Tidak Ditebang Biar Tetap Adem Wow Berkabut Sekali Syahdu Sekali Berasa Di Dunia Lain Saya Ngekapok Kapok Tiap Tiap Saya Ke Jalur Selatan Pulang Suka Lewat Sini Ngekapok Kapok Udah Tau Disini T Kabut Tapi Ada Gimana Lagi Jalan Tercepat Menuju Ke Bandung Dari Jalur Dari Jalur Selatan Lewat Sini Jalur Daun Ciwi Dan Jalannya Mulus Kalau Jalur Pengalengan Kurang Mulus Terus Jalur Garut Jauh Memutar Jalur Di Wilayah Di Sini Sedang Pelebaran Jalan Kemarin Pas Saya Upload Jalur Cidaun Ciwi Day Memang Sedang Ada Pengerjaan Cuman Di depan Masih Di depan Masih Jauh Sementara Sekarang Mas Sudah Sampai Sini Duh G2 Nggak kuat G1 Menggerung Gerung Lumayan Ini Letak Lanjak Kita Biarkan Dulu Nyalip Tadi Salah Ini Salah Ngawahan Disini Keren Pemandangannya Cuman Kelihatan Apa Apa Coba Apa Yang Mau Dilihat Ini Wah Kalau Cerama Keren Tuh Tikungan Tikungannya Lumayan Horror Di Perebar Kiri Kanan Oke Gigi 2 Kuat Cuman Kalau Lagi Di Perlebar Begini Berasa Rada Sempit Jalan Ini Kalau Ada Mobil Papasan Ya Rada Rada Harus Extra Hati-hati Ini Apa G2 Nggak Hap Hap Sebentar Lagi Di Depan Ada Pertigaan Yang Mengarah Ke Cikadu Ya Pelan-pelan Asal Nyampe Ini Di depan Di depan Adalah Pertigaan Yang Mengarah Ke Cikadu Saya Pernah Videokan Jalur Sana Oke Nah Ini Pertigaannya Cikadu Jalur Cibidai Cikadu Horor Pisan Jadi Kalau Lewat Sini Hampir Tiap Hari Berkabut Apalagi Musim Kemarau Begini Musim Hujan Juga Suka Berkabut Tapi Kalau Musim Hujan Biasanya Kabutnya Nggak Terlalu Tebal Apalagi Pas Hujan Cuman Hujannya Doang Yang Rada-rada Nggak Nggak Kelihatan Buat Jalannya Oh Ini Sudah Diperlebar Tetapi Ketinggiannya Beda Ini Simang Dagang Pakai Mobil Oke Jadi Kalau Jalur Ini Saya Lumayan Sering Videokan Teman-teman Semua Ya Walaupun Saya Videokan Kemali Pasti Teman-teman Semua Tidak Merasa Bosan Dengan Jalur Ciwidei Cidaun Karena Memang Mantap Sekali Mantap Pisan Eksotis Pisan Tuh Update Terbaru Jalur Ciwidei Cidaun 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 Sedang Ada Pelebaran Jalan Ini Warung Kabut Ini Ramai Pisan Warung Kabut Sesuai Namanya Dan Sesuai Suasananya Memang Berkabut Pisan Di Siti Sebelah Kanan Saya Gelap Sekali Habis ini Kita akan Memasuki Hutan Kembali Sementara Untuk Area Wisata Ciwidei Ini Masih Rada Jauh Situ Patenggang Kawarengganes Itu Masih Lumayan Jauh Dari Sini Ini Baru Sampai Warung Kabut Di Depan Itu Ada Perkampungan Warga Selepas Perkampungan Warga Nanti Kita Akan Ketemu Perkebunan Teh Yang Luar Biasa Indah Oke Kita Gaskin Dulu Asik Pisan Nah Ini Perkampungan Warganya Nah Habis Ini Perkebunan Teh Dan Kabutnya Sudah Hilang Ini Ada Warung Ada Berbagai Aktivitas Disini Dan Biasanya Disini Sudah Mulai Ramai Ada Banyak Yang Nongkrong Juga Perkebunan Teh Ranca Bali Kabupaten Bandung Aduh Aduh Gak Kontrol Saya Mantap Sekali Tiris Lagi Naon Senat Tiris Dingin Udaranya Dingin Ini Keren Pisan Mantep Pisan Lumayan Sempit Mobil Juga Rada Susah Kalau Nyalip Motor Oke Gas Mantep Kebun Kebun Teh Hijau Disini Asik Keren Udaranya Masih Dingin Ah Hai Sayang disini kebuntenya habis di babat biasanya disini jadi support foto ayo lagi ngapain tuh lagi pacaran ayo ke rekam biasanya disini jadi support foto ya teman-teman semua cuman sekarang lagi di babat kiri kanan kebuntenya jadi gak hijau tunggu saja 2 bulan lagi mungkin hijau jadi yang kesini harap harap maklum dulu mungkin foto-fotonya di lain tempat mungkin untuk sementara sekarang lagi di babat ini pucuk-pucuknya untuk merangsang pertumbuhan pucuk-pucuk baru pucuk teh tapi di depan mah masih hijau oke oke lanjut barusan saya habis ngopi dulu di pinggir kebun teh bersama si imang kopi asik pisan memang ngopi disini ya sekarang disini jadi banyak tukang kopi bagus lah tuh bisa buat lesehan juga tuh mantep dan saya juga tadi tergoda untuk berhenti memang asik pisan ngopi disini apalagi cuaca dingin-dingin begini nah kalian semua wajib coba yang jalan-jalan di wilayah Ciwedai ini Ciwedai Ranca Bali ngopi asik di pinggir kebun teh disini spot foto favorit orang-orang kalau pas jalannya sepi disini suka dijadikan spot foto ngomong-ngomong ini saya kedinginan dari tadi juga sebenarnya sudah dingin cuman semakin kesini semakin dingin pisan dan ini juga semakin sore jadinya ya tiris gitu udah yang dagang disini dulu mah kosong pisan jalan ini cuman karena viral banyak yang foto-foto disini jadinya ada banyak yang dagang pokoknya disitu dimana ada kerumunan warga disitu pasti ada yang dagang antara bagus dan tidaknya menurut saya mah ya bagus-bagus aja lah karena saya juga terbukti bisa ngopi disana wow masih masih beberapa kilometer lagi mau ngarah ke area wisata-wisata yang ada di kawasan Ciwedai hei tiris mang tuh ini jalannya mau diperlebar tapi belum ada pergerakan lagi ini tapi sudah rada rata kiri kanan walaupun gravel aduh gak hot-hot tadi mah perasaan sebelum ngopi gak terlalu gak hot-hot walaupun dingin sekarang mah saya rada gak direk-digi nih sebentar lagi kita akan memasuki kawasan wisata Kawah Rengganis di depan beberapa ratus meter lagi nah selepas jembatan ini ada tanjakan terus nanti di depan ada pertigaan Kawah Rengganis dan juga jembatan gantung Rengganis nah habis jembatan ada turunan nah di depan ada pertigaan tuh di depan kalau ke kanan itu ke Kawah Rengganis jembatan gantung Rengganis disini nih jalannya udah bagus reda bagus sekarang mah dulu mah full batu dulu mah tempat spot saya sarapan sebelum ada sebelum Kawah Rengganis seperti sekarang sekarang Alhamdulillah jalannya sudah lebih baik mantep ada masjid di depan sebelah kanan masjidnya cukup besar representatif buat ibadah dan juga buat istirahat buat jajan juga tuh ada yang dagang saya pernah malam-malam disana solat air wudunya berasa air es di ispisan sekarang jam 17 jam 5 kurang 10 ini 16.50 tadi saya ngopi hampir setengah jam lebih keenakan jadi dari Cidaun ke Ciwedei dari Cidaun ke Res Area Naringul itu 1 jam dari Res Area Naringul ke kawasan wisata-wisata Ciwedei dekat situ Petenggang mungkin setengah jam 1 jam setengah ya kalau sampai Bandung ya antara 2 jam sampai 3 jam Cidaun Ciwedei ini wah ya si Mang kurupuk asik pisan jalan kaki dari mana ke mana coba semangat Mang sukses selalu yang penting istiar dan usaha tuh padahal jauh tuh kemana coba si Mang mantep dan memang akutan umum jarang disini tapi ada ya jurusan Ciwedei Sindang Barang kalau gak salah ya Ciwedei Sindang Barang jadi dari Ciwedei ke Cidaun terus ke Sindang Barang sebelah kiri saya sebentar lagi akan memasuki wilayah kawasan wisata situ Petenggang abis itu Petenggang glamping like side nah ini nih disebelah kiri saya adalah si Petenggang mana cedakang ya tadi payun segedik 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 bunten segedik ditah anu ayah benteng di kiri di lohur itu mengarah ke situ Petenggang dan sekarang kita sudah memasuki wilayah kawasan wisata wisata yang ada di Ciwedei Kabupaten Bandung Jawa Barat nah barusan situ Petenggang di depan adalah wisata glamping like side nah ini nih itu ada gambar perahu ada patung perahu itu ke glamping like side dan di depan akan ada banyak tempat wisata kawah putih rencah upas Ciwalini dan sebagainya di depan juga ada tempat wisata dan saya selalu lupa tempat wisatanya apa itu namanya di sebelah kiri oke kita rada salib-salib dulu SD Negeri Ranca Bali Ranca Bali itu kecamatan di Kabupaten Bandung nah jadi Ranca Bali sama Ciwedei itu beda ya teman-teman semua cuman memang terkenalnya ini wilayah di sebelah kiri saya tempat wisata teh suka lupa lagi namanya aduh ada perosotan anyar perosotan bagus keren 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 curug tilut ekopak lupa lagi namanya nantilah saya tulis di bawah video ini kawasan wisata Ciwedei suka lupa Alhamdulillah kosong biasanya minggu sore ramai apalagi kalau musim liburan anak-anak sekolah libur biasanya di sini sore-sore ramai sekarang hari minggu biasa rada lancar mantap di depan ramai saya tidak lihat jalan berlubang mantap yang disini jadi tadi berkabut sekarang sudah hilang kabutnya sudah mantap ini kebun tehnya masih asik juga masih hijau ngomong-ngomong jalannya sudah lebih lebar dibanding yang Naringul tadi kadang suka dabbos lewat mantap wisata cividei nah sebelah kiri saya ini kawasan wisata ranca upas selepas ranca upas kawah putih dan MT Highland Resort air panas kolam renang air panas MT Highland Resort di sebelah kiri kawah putih di sebelah kanan oke oke the valley waterfall di sebelah kiri saya oke sepertinya videonya akan saya tutup sampai sini ya teman-teman semua video tentang tanjakan serebu Naringul terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe like share dan komen sampai bertemu kembali di perjalanan-perjalanan saya selanjutnya Jinur Jurnei dari Ciwedei Kabupaten Bandung Jawa Barat see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton